Raja Pedang, Jilid 19. Akhirnya Fajar menyingsing. Suara-suara dalam hutan sudah berubah, bukan lagi suara burung malam, jengkerik diseling meraungnya binatang-binatang buas, suara yang seram menambah kegelisahan hati Bengsan yang tak sabar, melainkan sudah berubah menjadi suara burung-burung pagi berkecau ramai indah, menambah kegembiraan hati Bengsan yang melihat bahwa apa yang dinanti-nantikan akhirnya menjelang tiba. Ciutek mengeluarkan sisa daging rusa yang masih disimpannya, lalu dipanggang dan memberi sebagian kepada Bengsan akan tetapi dengan halus Bengsan menolaknya, menyatakan bahwa dia tidak lapar. Memang, dia hanya lapar bertemu orang tuanya, yang lain-lain dia tidak peduli lagi. Akhirnya, setelah matahari mulai menerobos cahayanya di antara daun-daun pohon, dari jauh terdengar derap kaki kuda dan tidak lama kemudian muncullah dua orang. Seorang laki-laki tinggi tegap berusia 40 tahun yang bermuka pucat, matanya sipit dan dengan kumis melintang melomcat turun dari kudanya, diturut oleh seorang wanita cantik berpakaian indah, berusia kurang lebih 30 tahun. Sambil tersenyum-senyum dua orang ini menghampiri Bengsan dan Ciutek. Bengsan segera bangkit berdiri, memandang bergantian pada dua orang itu. Lehernya terkancing, seakan-akan ada hawa menyesak dari dada memenuhi kerongkongannya. Adik Bengsan, itulah mereka, ayah beserta ibumu. Sambutlah, berkata Ciutek sambil tersenyum. Baik-baiklah kau dengan ayah ibumu, aku harus pergi. Ciutek segera meninggalkan tempat itu tanpa pernah mendapat jawaban Bengsan yang seakan-akan tidak mendengarnya, karena anak ini seperti terpukau berdiri memandang dua orang yang baru datang itu. Bengsan, ahaha, kau sudah begini besar, ahaha, sampai pangling aku, hampir 8 tahun kau lenyap, ahaha, biarkan aku melihat tanda di pundakmu, Bengsan betulkah kau Bengsan anakku? Betulkah ada tahilalat di pundakmu? Kata wanita itu dengan suara terputus-putus. Sapu tangannya digosok-gosokkan di matanya yang bertucuran air mata. Laki-laki itu pun melangkah maju, suaranya besar parau. Tak salah lagi, inilah anak kita. Biar kita buktikan tandanya. Bengsan, coba kau lepas bajumu. Gemetar seluruh tubuh Bengsan entah apa yang dirasanya di saat itu, dia sendiri tidak tahu. Seperti dalam mimpi tangannya membuka kancing bajunya hingga baju itu terbuka dan tampak dada beserta pundaknya. Sebuah andeng-andeng, tahilalat, kecil menghias pundak kirinya. Melihat ini wanita itu lalu menubruk dan merangkulnya. Ahaha, kau betul Bengsan anakku, diciuminya pipi dan leher Bengsan anak ini merasa jengah dan malu. Seharusnya dia tidak usah merasa malu, disik hati nuraninya, kan dia ibuku? Tapi entah, tanpa disengaja dia menjauhkan mukanya dan dia memandang muka cantik yang berbeda tebal serta beraroma harum minyak wangi itu, memandang sepasang metu yang bergerak liar dan genit, mulut yang dilapisi cat merah, indah bentuknya dan selalu tersenyum akan tetapi agak terlampau lebar itu, giginya yang kecil-kecil meruncing tampak ketika dia tersenyum. Bengsan, anakku, mari sini, nak, biarkan ibumu memelukmu. Bengsan bergidik, akan tetapi dia memaksa diri melangkah maju dan membiarkan ibunya merangkul dan mendekatnya. Ketika dia merasa betapa air metu yang hangat menjatuhi pipinya, hatinya menjadi terharu dan tak terasa pula dia pun menangis risak-isak. Ayah, ibu, kenapa, kenapa bibirnya berbisik, hatinya penuh keharuan ketika dia dipeluk ibunya dan kepalanya dibelai kedua tangan ayahnya yang sudah mendekat pula. Kenapa? Apa yang hendak kau tanyakan? Bengsan ibunya bertanya. Sebetulnya hati Bengsan berteriak-teriak kecewa, kenapa ayahnya tidak segagah ayah kuahau dan kenapa ibunya begini, pesolek, sama sekali tidak kelihatan agung seperti yang dia gambar-gambarkan tadi malam. Akan tetapi mulutnya tentu saja tidak berani meneriakan suara hatinya ini dan dia hanya berbisik. Kenapa ayah dan ibu membiarkan anak terlunta-lunta sampai sembilan tahun? Membiarkan terlunta-lunta? Ah, kau tidak tahu, Bengsan kami telah mencari-carimu setengah mati, malah mengerahkan semua kawan pek liantai untuk mencarimu, kata ibunya yang bernama B.H.E. Kidmio. Ah, pakaianmu begini kotor, sudah rombeng pula. Aku tadi membawa pakaian untukmu, anakku. Mari ku gantikan kau dengan pakaian baru, lah berlari ke arah kudanya dan mengambil satu setel pakaian dari sutera indah berwarna biru muda untuk Bengsan tanpa disengaja Bengsan tersipu-sipu malu. Biarlah, ibu, biarku pakai sendiri. Bengsan menerima pakaian itu dan lari sembunyi ke belakang sebatang pohon besar. Cepat-cepat dia memakai pakaian itu, akan tetapi tidak membuang pakaian lamanya. Dia hanya merangkapkan pakaian baru itu di luar pakaiannya yang lama. Setelah dia muncul kembali, ibunya berkata, Ahaha, coba lihat. Alangkah tampannya anak kita, sambil tertawa ibu muda ini berlari dan memeluk lagi leher Bengsan. Bengsan mendapat kenyataan betapa ayahnya semenjak tadi hanya diam saja. Agaknya ayahnya memang pendiam dan tidak bisa banyak bicara. Dia merasa tidak enak kalau didiamkannya saja. Sejak tadi hanya ibunya yang bicara terus. Ternyata ibunya memang pandai bicara. Dia teringat akan kuahong. Memang, kalau dibandingkan, kuahong jauh lebih pandai bicara daripada kuilok atau tioki. Bahkan tiobwe yang amat pendiam juga lebih pandai bicara. Apakah memang wanita sudah semestinya lebih pandai bicara daripada kaum laki-laki? Ayah, aku pernah bertemu dengan Tantuako, pemimpin Pek Lian Pai. Kenapa dia tidak tahu bahwa aku adalah anak ayah dan ibu? Ayahnya nampak bingung. Tantuako? Siapa itu? Ahaha, ingat aku. Kau maksudkan Tanho? Ketahuilah, Bengsan, ibunya menyambung cepat. Tanho itu adalah pemimpin dari Pek Lian Pai Cabang Selatan, jadi berpisahan dengan kami. Ayahmu dan aku mempunyai hubungan dengan Pek Lian Pai Cabang Utara. Memang belum lama ini kami telah bertemu dengan Tanho dan dari dialah kami mengetahui tentang kau dan timbul dugaan bahwa kau adalah putera kami. Dan ternyata benar, terima kasih kepada para Sianli, Dewi, di Kahyangan. Hem, ibunya menyatakan terima kasih kepada Dewi. Agaknya ibunya ini penyembahkuan impawasat, pikir Bengsanlah masih belum biasa dengan keadaan ini, keadaan berayah ibu, maka dia merasa canggung dan masih saja dia terasa dirinya asing. Sekarang ceritakanlah semua pengalamanmu semenjak kau terbawa hanyut oleh sungai Wongho, anakku. Ibunya berkata sambil duduk di sebelahnya, memegangi tangannya dengan sikap yang penuh kasih sayang. Terharu juga Bengsan melihat sikap ayahnya yang terus jam saja, hanya membuat api unggun dan memanggang daging yang agaknya tadi sengaja dibawa. Hal yang amat kecil ini saja tidak terluput dari perhatian Bengsan mengapa justru ayahnya yang memanggang daging? Bukankah seharusnya ibunya yang melakukannya? Kenapa ibunya agaknya tak mengacuhkan dan kenapa ayahnya kelihatan takut-takut kepada ibunya? Bengsan, kenapa melamun? Aku minta kau ceritakan pengalamanmu. Ketika hendak mulai bercerita, Bengsan tiba-tiba teringat bahwa keadaan dirinya amat berbahaya. Dia lalu teringat akan pesan Lotong Soholi. Karena dia mengerti tentang In Yang Sin Kiam Sud dan tahu di mana keberadaan Lotong Soholi, dirinya menjadi terancam, dicari oleh orang-orang sakti di dunia Kang O. Kalau kini dia menceritakan semua itu kepada ayah bundanya, bukankah itu sama saja dengan menimpakan semua bahaya ini ke bunda orang tuanya juga? Aku tidak tahu bagaimana asal mulanya, aku sudah tak ingat lagi, ia mulai menuturkan pengalamannya, tahu-tahu aku sudah berada di kelenteng Hok Tiantong dan menjadi kacung melayani para hosyo di sana. Lah menarik napas panjang karena teringat lagi pada kelenteng yang terbakar itu. Aku tidak ingat apa-apa lagi, yang kuingat hanya bahwa aku hanyit oleh air bah sungai Wong Ho dan bahwa namaku Bengsan. Kasihan kau, anakku, B.H.E. Kid Mio memeluknya dan kembali air matanya bercucuran. Bengsan merasa amat heran betapa mudahnya air matu mengucur dari sepasang matu ibunya. Lalu bagaimana lanjutannya, nak? Sementara itu, Wong Kyo sudah pula duduk di situ, mendengarkan cerita Bengsan sambil memegang ujung ranting yang dipergunakan untuk menusuk dan memanggang daging. Matanya yang bersinar suram itu lebih banyak menatap daging di dalam api, jarang sekali menatap wajah Bengsan, bahkan agaknya menghindari pandang matu Bengsan yang tajam luar biasa itu. Bengsan kemudian menuturkan dengan suara perlahan semua pengalamannya, bahkan menuturkan dengan bangga bahwa dia telah diangkat sebagai murid dan ahli waris oleh Mendiang Fuati dan Deboknam yang tewas di dalam jurang. Ketika dia bercerita sampai di sini, ayahnya nampak tenang saja, akan tetapi ibunya berseru kaget. Apakah diambil murid Tiantes yang hiap? Kalau begitu kau menjadi ahli warisnya dan mewarisi Mendiang Sin Kiam Sud sepasang matu ibunya terbelalak memandangnya, alisnya diangkat dan mulutnya terbuka. Kembali Bengsan merasa bahwa ibunya ini dalam segala gerak geriknya nampak terlalu dibuat-buat. Dia lebih bangga akan sikap ayahnya yang pendiam dan seakan-akan tidak peduli, patut menjadi sikap seorang gagah perkasa, sungguhpun corak ayahnya ini lebih banyak menakutkan daripada gagah. Betapapun juga, dia merasa bangga bahwa ibunya juga mengenal nama Tiantes yang hiap dan tahu akan Mendiang Sin Kiam Sud. Ahaha, aku hanya baru mempelajari teorinya saja, ibu, prakteknya sih masih jauh daripada sempurna. Aku masih sedang melatihnya, baru pada tingkat permulaan. Bagus, anakku. Ah, kau anakku yang beruntung, anakku yang bernasib baik ibunya memeluknya serta mencium keningnya. Kembali Bengsan merasa pipinya merah dan panas, hatinya malu dan jengah. Teruskanlah, nak, teruskan penuturanmu. Ahaha, ibu, kau bilang aku beruntung dan bernasib baik. Sebaliknya daripada itu, setelah menerima warisan ilmu itu, hidupku seperti terkutuk. Aku dipakai rebutan oleh orang-orang jahat, malah sudah beberapa kali hampir saja aku dibunuh karena warisan ini, Bengsan berkata menyesal. Eh, siapa berani mengganggumu, siapa sih berani mau membunuhmu? Keparat, ku hancurkan kepalanya nantinya muda itu mengepal tinjunya yang kiri sedangkan tangan kanannya meraba gagang pedangnya. Sikapnya mengancam dan gagah sekali. Untuk sejenak hati Bengsan jadi terhibur. Bangga dia melihat sikap orang yang menjadi ibunya ini, yang demikian ganas hendak membelanya. Ahaha, ibu, itulah celakanya, selama ini yang selalu mengejar-ngejarku dan mengancam keselamatanku adalah orang-orang yang layak disebut iblis, tokoh besar yang amat sakti dan tinggi kepandainya, sukar sekali dilawan. Hmm, siapa mereka? Katakan Oukiu yang sejak tadi hanya diam saja tiba-tiba mengeluarkan suaranya yang parau. Kembali Bengsan merasa bangga karena ayahnya ini pun agaknya marah mendengar bahwa dia hendak diganggu orang. Baru kini dia merasa alangkah enak dan senangnya mempunyai ayah ibu, ada orang yang melindungi dan membelanya. Pertama adalah Songbun KWI, kedua Hek KW Akwibo, dan masih banyak lagi, mungkin semua orang di dunia Kang Oung hendak menangkapku karena mereka ingin merebutkan Im Yang Sin Kiam Sud. Bengsan memandang tajam ayah bundanya. Dia tak akan heran kalau melihat mereka kaget dan khawatir. Akan tetapi alangkah rannya ketika dia melihat ayahnya bahkan hanya mengangguk-angguk dan ibunya malah tertawa nyaring. Hahaha, Bengsan cuma orang-orang macam Songbun KWI dan Hek KW Akwibo saja kau anggap hebat? Hahaha, tadinya ku kira iblis neraka yang mengganggumu. Kalau hanya mereka itu, andai kata ibumu ini tidak kuat melawannya, pasti mereka akan diganyang mentah-mentah oleh ayahmu. Jangan khawatir, anakku. Kau belum tahu bahwa ayah dan ibumu juga bukan orang lemah, apalagi ayahmu. Hem, kiranya pasangan kami tak kalah terkenalnya. Kebetulan sekali kau segera dapat kami temukan, kalau tidak, ah, sangat berbahaya. Kau harus lekas beritahukan Im Yang Sin Kiam Sud kepada kami. Di bawah pimpinan ayahmu, kau akan dapat kemajuan pesat dan akan kuat membantu kami menghadapi musuh-musuhmu itu. Namun Bengsan masih ragu-ragu. Betulkah ayah bundanya akan mampu menghadapi hak KW Akwibo atau Songbun KWI la tak mau menyeret ayahnya atau ibunya sehingga jiwa mereka terancam pula. La menggeleng kepala dan berkata, biarlah, ibu. Biar aku sendiri saja yang mengerti ilmu sial itu, agar ayah jangan ikut terancam keselamatannya. Hem, agaknya kau belum percaya akan kepandayan ayahmu. Biarlah lain waktu kau akan melihat sendiri buktinya. Sekarang, kau lanjutkan dulu ceritamu. Bengsan lalu menceritakan pengalamannya ketika dia ditolong oleh Lotong Soe dan kemudian menerima latihan-latihan dari kakek buta itu serta mendapat penjelasan-penjelasan bagaimana dia selanjutnya harus melatih diri agar dapat mempelajari Im Yang Sin Kiam Sud yang sudah dihafalnya di luar kepala itu. Ah, kau malah bertemu dengan dia juga? Apakah Liong Cu Siang Kiam masih ada padanya? Tanya ibunya, nampak kaget dan terheran-heran. Masih ada. Bagaimana ibu bisa tahu tentang Liong Cu Siang Kiam dan apakah ibu juga mengenal Lotong Soe Lee? Hai, 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 bocah bodoh. Siapa tidak tahu tentang Liong Cu Siang Kiam yang dicuri kakek itu dan menghebohkan orang seluruh negara? Dan tentang Lotong Soe Lee sendiri, ah, dia itu adalah sahabat baik ayahmu. Sahabat baik ayah Beng San menengok kepada ayahnya yang kini telah memandang panggang dagingnya dengan muka muram lagi. Akan tetapi dia sudah sangat tua, dan malah sudah buta, sedangkan ayah. Ayah masih muda. Dalam persahabatan orang tidak melihat perbedaan usia, ibunya membantah, ayahmu sahabat baik Lotong Soe Lee. Kalau bukan sahabat baik, apakah ayahmu tidak sudah pergi mencarinya untuk merampas kembali Liong Cu Siang Kiam seperti tokoh-tokoh lain? Karena sahabat baik, ayahmu segan melakukan itu. Sekarang kebetulan sekali, Beng San kalau Lotong Soe Lee sudah berlaku amat baik kepadamu, kepada anak kami, Sudah selayaknya kalau kami juga membelanya dari ancaman orang-orang Kang Ong. Aku usulkan supaya kita bertiga pergi mengunjunginya, di sana kau boleh memperdalam ilmu In Yang Sin Kiam Sud di bawah asuhan ayahmu. Sementara kita bersama menjaga keselamatan orang tua yang sudah buta itu, ibunya lalu merabat punda ayahnya dan bertanya, Eh, haha, bagaimana pendapatmu? Ong Kiu menoleh dan tersenyum masam kepada istrinya. Boleh, boleh. Beng San, kau katakan di mana tempat semuinyinya kakek tua buta itu? Kita segera pergi mengunjunginya sekarang juga. Beng San ragu-ragu. Benarkah kedua orang tuanya akan dapat melindungi Lotong Soe Lee? Apabila tidak benar, berarti mengunjunginya sama dengan memancing datangnya bahaya untuk kakek yang sudah buta itulah harus melihat gelagat, jangan sampai malah membahayakan keselamatan Lotong Soe Lee dan juga keselamatan ayah bundanya. Tiba-tiba Beng San merasa terkejut sekali. Telinganya mendengar sesuatu, perasaannya tersentuh dan taulah dia bahwa ada orang pandai di dekat sana. Sebelum dia dapat bicara, tiba-tiba terdengar bentakan. Sins yang hiap, sepasang pendekar sakti. Serahkan anakmu kepadaku. Dan tiba-tiba saja di situ sudah muncul mehek hawe aku ibo dengan sikap mengancam sekali. Beng San memandang dengan matah, terbelalak kaget dan penuh kekhawatiran. Ibunya segera melompat mendekatinya dan memeluknya. Jangan takut, lihat saja bagaimana ayahmu menggempurnya, bisiknya. Ong Kiu, ayah Beng San, berdiri dengan malas-malasan, memandang kepada hek hawe aku ibo dan berkata. Hek hawe atau anio, harap kau jangan mengganggu anakku. Sambil berkata demikian Ong Kiu merangkapkan kedua tangan memberi hormat. Hek hawe aku ibo mengeluarkan suara menyindir. Tiba-tiba tubuhnya melayang dan kedua tangannya sudah melakukan pukulan, mendorong ke arah dada Ong Kiu. Dengan tenang Ong Kiu membuka kedua lengannya dan sepasang telapak tangannya menyambut serangan nenek itu. Terdengar suara keras dan, tubuh nenek itu mencelat ke belakang lalu terhuyung-huyung, mukanya berubah pucat. Sedangkan Ong Kiu masih berdiri tegak sambil tersenyum tenang, seperti tak pernah terjadi sesuatu. Sambil mengeluarkan suara pekek yang mengerikan, tubuh Hek hawe aku ibo berkelebat dan lenyap dari situ. Keadaan kembali sunyi dan bengsan memandang kepada ayahnya penuh kekaguman, matanya melotot dan mulutnya melongo. Demikian mudah ayahnya mengalahkan Hek hawe aku ibo. Padahal nenek itu amat ditakuti oleh seluruh dunia Kang Ong. Dapat dibayangkan betapa tinggi ilmu kepandayan ayahnya. Saking girang, kagum dan bangganya, dia lari menghampiri ayahnya, memeluk pinggang ayahnya sambil terisak-isak. Baru kali ini dia berpelukan dengan ayahnya yang hanya mengelus-elus rambut kepalanya. Sekarang bengsan tak ragu-ragu lagi untuk mengajak kedua orang tuanya mengunjungi Lotong Sowoli. Mereka bertiga melakukan perjalanan cepat melalui sepanjang sungai Wong Ho sambil melihat-lihat keindahan pemandangan. Memang, lembah sungai Wong Ho menjadi tamasya alam yang amat indahnya di waktu airnya tidak mengamuk. Akan tetapi kalau musim hujan tiba dan sungai itu mengamuk, semua pemandangan indah akan lenyap dan berubah menjadi keadaan yang mengerikan. Dengan gembira ayah ibu dan anak ini melakukan perjalanan. Hati bengsan tenang dan pentram. Ayahnya demikian liai, tentu ibunya juga lah takut apa. Bahkan ketika mereka bertiga pada suatu hari, beberapa pekan kemudian, tiba-tiba berhadapan muka dengan Song Bun Kwei, Beng San masih enak-enak dan malah tersenyum mengejek. Eh haha, Song Bun Kwei, kalau sekarang kau masih berani menggangguku, barulah kau boleh membanggakan diri sebagai seorang jagoan. Hayo, kau lawanlah ini ayahku dan ibuku. Sins yang hiap. Ayah dan ibunya dijuluki Sins yang hiap atau sepasang pendekar sakti, karena bukankah kedua-duanya memakai julukan yang ada huruf saktinya. Ayahnya berjuluk Naga Sakti Terbang, ibunya berjuluk A Pedang Sakti Cantik, jadi keduanya mendapat julukan sepasang pendekar sakti. Song Bun Kwei berdiri bengong, seperti terheran-heran melihat anak yang selama ini selalu dicari-carinya akan tetapi tak tersangka-sangka dapat bertemu dengannya di tepi sungai Wong Ho. Dan anak ini begini enak-enak dan tenang saja, tidak lari seperti dulu. Sementara itu, Beng San menoleh kepada orang tuanya dan bukan main herannya ketika dia melihat orang tuanya itu nampak pucat sekali saat berhadapan dengan Song Bun Kwei. Lebih-lebih lagi herannya ketika dia melihat tubuh ayahnya menjadi gemetar, dua kakinya menjigil. Ibunya juga pucat dan hanya merabah gagang pedang tanpa mencabutnya. Sins yang hiap. Hahaha, Sins yang hiap Song Bun Kwei mengeluarkan suara mengejek dan tubuhnya berkelebat ke depan. Sekaligus dia telah mengirim dua serangan ke arah O Kiu dan BHA Kid Miu. Kedua orang suami istri ini cepat mengelak, akan tetapi tetap saja mereka keserempetangin pukulan Song Bun Kwei sampai terlempar beberapa meter dan bergulingan menjauh. Kiranya mereka memang sengaja menggunakan ilmu terenggiling turun gunung itu untuk menggelindingkan tubuhnya sampai jauh, kemudian sama-sama meloncat bangun dan melarikan diri. Beng San merasa heran dan amat marah. Akan tetapi kemarahannya lebih besar lagi. Ia menerjang maju sambil memaki, iblis tua, berani kau memukul ayah bundaku. Seng Bun Kwei mengelap dan hendak menangkap tangan Beng San, akan tetapi alangkah kagetnya pada saat tangan itu menyelingap ke bawah dan tahu-tahu pahanya kena dipukul oleh Beng San. Ia merasa seakan-akan tulang pahanya hendak patah dan terasa dingin seperti kemasukan Esla kaget sekali, maklum bahwa dia kena pukulan Im Sin Kiam dari bocah itu. Bukan main kederhatinya. Andai kata latihan anak itu sudah lebih matang, sangat boleh jadi pahanya akan patah. Hebat sekali, anak ini tak boleh dibuat main-main, pikirnya. Lalu mengamuk dengan pukulan-pukulan aneh kalang kabut. Kasihan sekali Beng San benar bahwa dia sudah mewarisi ilmu-ilmu yang tinggi sekali, akan tetapi justru karena terlalu tinggi ilmu itu, sebelum dia melatihnya dengan sempurna, kepandaian silatnya jadi amat terbatas. Menghadapi seorang tokoh besar seperti Songbun KWI, mana dia dapat menandinginya. Dalam beberapa belas jurus saja dia sudah roboh tertotok jalan darahnya, tidak mampu bergerak lagi karena lumpuh kaki tangannya. Sambil tertawa-tawa Songbun KWI mengempit tubuh Beng San dan membawanya berlari pergi dari tempat itu, terus berlari di sepanjang tepi sungai Wong Ho sampai dia tiba di daerah tepi sungai yang berteping tinggi dan curam. Beng San masih tak dapat bergerak sedikit pun juga, akan tetapi diam-diam dia mengerahkan tenaga dalamnya dan berusaha membebaskan diri dari totokan. Heh, bocah setan Songbun KWI berkata sambil tertawa-tawa. Akhirnya kau terjatuh juga di tanganku. Hayo sekarang lekas kau berikan im yang sin kiamsut kepadaku dan beritahu pula di mana tempat sembunyinya si maling lotong soli itu. Beng San lumpuh hanya kaki tangannya, akan tetapi dia dapat mempergunakan panca inderanya, dapat pula bicara. Akan tetapi terhadap Songbun KWI dia tidak sudi membuka mulut, maka dia hanya memandang lalu menggelengkan kepalanya. Bocah bandel, apakah kau lebih sayang im yang sin kiamsut dan lebih sayang kakek buta mau mampus itu daripada nyawamu? Lihat ke bawah itu, air sungai Wong Ho amat dalam dan deras di bawah itu. Kalau kau tetap membandel aku akan melempar engkau ke sana. Dia memegang tubuh Beng San sedemikian rupa di atas tebing sehingga muka anak itu menghadap ke bawah, langsung melihat air yang mengalir deras dan berombak-ombak mengerikan. Dari atas, air itu kelihatan seperti air yang mendidih. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya perasaan ini, Beng San merasa ketakutan sekali melihat air itu. Baru sekali ini selama hidupnya dia merasa ketakutan yang amat sangat menyesakan dadanya. Semua bulu di tubuhnya meremang dan mukanya menjadi pucat kehijauan. Lah melihat air yang bergolak itu seperti ribuan muka iblis yang sangat menakutkan, yang akan menerkamnya, akan menghanyutkannya. Saking takutnya dia sampai tak dapat lagi mendengar ancaman-ancaman serta bujukan-bujukan songbun KWI sehingga dia sama sekali tidak menjawab, hanya terbelalak memandang ke arah air di bawah itu. Iblis cilik, kalau begitu kau harus mampus. Agar rohmu tidak menjadi setan penasaran yang mengganggu ku, dengar apa sebabnya aku membunuhmu. Hal pertama karena kau tidak mau membuka rahasia Im Yang Sin Kiam Sud dan tempat sembunyi Lotong Soli, dan kedua karena kau mengetahui rahasia Yang Sin Kiam yang kumiliki. Nah, jadilah setan sungai Wong Ho Songbun KWI lalu melempar tubuh Beng San ke bawah. Beng San mengeluarkan pekik mengerikan saking takutnya. Dan pada saat itu terdengar pekik lain, pekik yang lengking tinggi dari bayangan merah yang berkelebat cepat ke tempat itu. Di lain saat, bayangan merah yang ternyata adalah bigoat si bocah gagu itu telah melemparkan segulung tambang ke bawah. Dengan gerakan istimewa, tambang yang meluncur seperti ular ini berhasil menggulung tubuh Beng San pada bagian ujungnya sehingga tubuh Beng San tergantung di udara, tidak terbanting ke air dan batu-batu karang. Bukan hal kebetulan saja bigoat membawa tambang, karena tadinya memang Songbun KWI mengajaknya berkeliaran di tepi sungai, di tebing-tebing tinggi itu untuk mencari sarang burung dan mereka memerlukan tambang yang panjang untuk mencari sarang ini di tempat-tempat yang sukar. Bigoat, kurang ajar kau Songbun KWI berteriak. Sekali renggup dia sudah merampas ujung tambang itu, kemudian dengan sekali dorong tubuh bigoat telah terjengkang. Songbun KWI lalu mengulur tambang itu sehingga tubuh Beng San sekarang terapungnya air yang mengamuk. Beng San masih menjerit-jerit ketakutan, apalagi sekarang setelah dia dipermainkan air yang berombak-ombak itulah meronta-ronta, tanpa disadari dia sudah bebas dari totokan dan sekarang dia mencoba untuk berenang sambil menjerit-jerit. Akan tetapi tentu saja usahanya ini sia-sia karena tambang itu masih mengikat pinggangnya dengan erat. Pada saat dia melihat ke atas sambil terengah-engah, dia melihat bigoat berlutut sambil bergerak-gerak seperti menangis di depan Songbun KWI, telunjuknya menuding-nuding ke arah bawah, ke air di mana Beng San dipermainkan maut. Bigoat, tolong Beng San menjerit sekerasnya dan suaranya nyaring sekali. Sekarang bigoat melompat berdiri, menjambak-jambak rambut dan membanting-banting kaki di depan Songbun KWI yang hanya tertawa dan menggelengkan kepala. Kemudian Songbun KWI menjenguk ke bawah dan berteriak, suaranya dikerahkan dengan kekuatan hikang mengatasi suara air sehingga dapat terdengar oleh Beng San Hi, Beng San Iblis Cilik. Bagaimana apakah kau menyerah? Kalau kau mau memenuhi permintaanku tadi, kau akan kunaikan dan tidak jadi mampus ditelan air. Beng San memang takut, takut bukan main, malah takut yang tidak sewajarnya, mungkin karena dahulu di waktu kecil dia pernah mengalami pula ketakutan sehebat ini ketika dia hanyut oleh air bah sungai Wong Ho. Akan tetapi jiwa satria masih bersemayam dalam tubuhnya. Dia tidak suka melanggar janjinya, janji terhadap Fuati dan Deboknam yang sudah mati, bahwa dia akan memegang teguh rahasia Im Yang Sin Kiam Sud, termasuk janjinya terhadap Lotong Solitakan menceritakan tempat sembunyi kakek itu. Lebih baik mati daripada melanggar janji sendiri. Demikianlah pendirian seorang satya, seorang pendekar. Beng San tidak takut mati, akan tetapi sekarang dia benar-benar takut. Setiap pucuk ombak air merupakan cakar iblis yang hendak mencekik dan mencengkeramnya. Sembun KWI, kau boleh minta apa saja, tapi yang dua itu tidak mungkin jawabnya di antara suara air. Sembun KWI marah. Ia mengangkat tambang dan melepaskannya kembali sampai tubuh Beng San tenggelam ke dalam air, mengangkat lagi, melepaskan lagi. Berkali-kali tubuh Beng San timbul tenggelam di antara deru suara air yang mengalir deras. Beng San takut setengah mati, takut dan juga gelagapan sukar bernapas. Entah bagaimana, sekarang baginya tidak ada songbun KWI lagi, tidak ada siapa-siapa, yang teringat olehnya hanyalah air, air, airlah merasa dihanyutkan air yang luar biasa kerasnya, merasa takut dan tiba-tiba dia teringat akan ayahnya, akan ibunya, akan kakaknya. Ayah lah berteriak-teriak membayangkan wajah ayahnya. Ibu kembali dia berteriak-teriak ketika mendapat kesempatan, yaitu pada waktu songbun KWI menarik tambang ke atas. Kakak, kakakku ia menjerit lagi. Pada saat itu Bigoat juga berteriak-teriak menangis, berusaha mencegah songbun KWI menyiksa Beng San akan tetapi songbun KWI malah memaki dan menendangnya. Bigoat berkali-kali menengok ke bawah. Ketika ia melihat betapa Beng San menjerit-jerit dengan muka ketakutan setiap kali tubuhnya timbul di permukaan air, dia mengeluarkan teriakan melengking tinggi lalu. Bigoat melompat ke bawah. Air sungai mun kerap tinggi ketika tubuh Bigoat menimpanya dan tertelan air yang mendidih itu. Walaupun tadinya memaki-maki dan menendang Bigoat, namun begitu melihat anak itu dengan nekat terjun ke bawah, sembun KWI menjadi sangat bingung dan terkejut sekali. Keselamatan anaknya berbahaya sekali, terancam maut yang mengerikan. Cepat dia menggerakkan tambang yang dipegangnya dan ujung yang melibat tubuh Beng San segera terlepas. Kemudian dengan gerakan yang aneh tambang itu meluncur ke arah jatuhnya Bigoat. Tepat setelah tubuh anak baju merah ini timbul di permukaan air, tali itu melibat pinggangnya dan sekali sendal saja tubuh Bigoat melayang kembali ke darat. Akan tetapi ketika songbun KWI kembali menjenguk ke bawah, tubuh Beng San sudah lenyap. Tentu setelah tidak terikat oleh tambang lagi, anak itu sudah terbawa hanyut oleh air yang begitu derasnya. Bigoat menangis, menggosok-gosok kedua matanya dengan punggung tangan, pakaiannya basah kuyuk. Sudah, diamlah. Dia anak jahat, apabila tidak dilenyapkan dari muka bumi kelak hanya akan menimbulkan geger saja. Sakitkah badanmu? Apakah tidak terluka? Songbun KWI yang mendadak merasa kasihan kepada anaknya, mendekati Bigoat lalu memondongnya, merangkulnya. Bigoat hanya menangis di punda ayahnya yang aneh itu. Perlahan-lahan songbun KWI yang memondong anaknya pergi dari situ, seperti orang melambun. Ia merasa lega karena mengira bahwa Beng San, anak yang menjadi orang kedua setelah dia yang mengerti akan ilmu silat yang Sin Kiam Sud, sekarang tentu telah mati pendalam di dasar sungai Wong Ho. Betulkah Beng San sudah mati seperti yang diharapkan dan diduga oleh Songbun KWI? Agaknya kakek yang sakti ini lupa bahwa mati hidup seseorang tergantung sepenuhnya kepada kehendak yang maha kuasa. Apabila Tuhan belum menghendaki kematian seseorang, jangankan baru dia terancam bahaya maut seperti Beng San. Meskipun orang itu diancam bahaya maut dengan hujan api sekalipun, dia akan selamat dan terluput dari bahaya maut yang mengancamnya itu. Sebaliknya, apabila Tuhan sudah menghendaki kematian seseorang, biarpun dia akan berlari ke ujung dunia atau berlindung ke dalam gedung baja, maut tetap akan mencabut nyawanya tanpa dapat ditawar-tawar atau diperpanjang sedikitpun lagi. Kelihatannya memang Beng San sudah tidak berdaya, dan memang anak ini juga sudah kehabisan akal. Bagaikan seorang yang sudah berubah ingatannya, Beng San terbawa hanyut oleh air dan setiap kali kepalanya tersembul di permukaan air, jauh dari tempat dia hanyut tadi, dia lalu memekik-mekik memanggil ayahnya, ibunya, dan seorang yang dia panggil Kwi Kho, kakak Kwi. Akhirnya saking lelah dan banyaknya minum air sungai, Beng San tidak ingat diri lagi dan tahu-tahu ketika siuman kembali, dia mendapatkan dirinya sudah menggelepak di dalam sebuah perahu kecil. Tubuhnya sudah terbaring di situ, telanjang bulat dan terbungkus dengan selimut hangat. Ketika dia melirik, dia mendapatkan pakaian bututnya sedang dijemur di pinggiran perahu sedangkan di kepala perahu kecil itu duduk berjongkok seorang laki-laki tua bertopi lebar. Laki-laki ini mukanya kurus, penuh gurat-gurat hidup tanda banyak menderita. Laki-laki itu duduk tak bergerak. Matanya sayu melamun ke permukaan air, melihat petali pancingnya yang bergerak-gerak perlahan, terbawa aliran air yang tenang di bagian itu. Di dekatnya kelihatan tiga ekor ikan sebesar betis yang sudah mati, tetapi masih segar. Beng San diam saja, berusaha mengingat-ingat. Mula-mula dia teringat akan air besar yang menghanyutkan, yang mengerikan dan sekaligus dia membayangkan kembali wajah seorang laki-laki tua yang berpakaian sebagai petani, yang bermata tajam dan bermulut selalu tersenyum, wajah yang amat disayangnya, wajah ayahnya. Lalu menyusul wajah yang menimbulkan rasa mesra dalam hatinya, wajah seorang wanita yang agung, berkulit hitam manis, berambut hitam panjang digelung di belakang leher. Wajah yang bermata sayu dan lembut, yang selalu bicara halus penuh kasih sayang kepadanya, wajah ibunya. Dan terakhir terbayang olehnya wajah seorang anak laki-laki yang nakal, yang seringkali menggodanya akan tetapi yang menjadi temannya bermain sejak kecil, wajah kakaknya yang bernama Tan Beng Kuowi. Dan dia sendiri bernama Tan Beng San. Kini ia teringat semua, malah dusunya ia ingat pula bentuk dan macamnya. Ada telaga kecil di dekat sungai, telaga yang banyak ikannya, dan seringkali dia dan kakaknya diajak memancing ikan di telaga itu oleh ayahnya. Hanya nama ayah ibunya dan nama dusun itu dia tidak tahu. Berdebar hati Beng San teringat akan ini semualah tidak tahu bahwa dulu dia kehilangan ingatan oleh air sungai Wong Ho dan sekarang dia mendapatkan kembali ingatannya oleh air sungai Wong Ho pula. Yang membuat Beng San berdebar-debar adalah karena sekarang dia teringat pula akan O.Q. dan B.H.E. Kid Niu yang mengaku menjadi ayah bundanya. Bagaimana bisa terjadi demikian? Apakah betul mereka itu adalah kedua orang tuanya? Ataukah bayangan lelaki petani dan wanita berwajah agung itu adalah orang tuanya yang sesungguhnya? Dan Tan Beng Kuowi, Beng San masih bingung, lalu kepalanya membayangkan bigoat. Gadis cilik yang gaguh itu, yang menangis dan berusaha menolongnya, yang kemudian secara nekat meloncat ke air untuk menolongnya tanpa mempedulikan keselamatan diri sendiri. Teringat akan ini, membayangkan wajah bigoat menangis untuk dirinya, berganti-ganti dengan wajah ayahnya, wajah ibunya, dan wajah kakaknya, tanpa terasa lagi Beng San mengeluh dan dua titik air matu yang panas mengalir keluar membasahi pipinya. Hi, kau sudah bangun. Tukang pancing itu mendengar keluannya. Dia berdiri lalu menghampiri. Perau kecil itu goyang-goyang ketika si tukang pancing berjalan. Ternyata dia seorang kakak yang berusia lima puluh tahunan, bertubuh kurus. Wajahnya kering terbakar matahari dan penuh buratan, matanya sayu tetapi kadang-kadang lincah berseri. Mulutnya yang ngompong membayangkan ketenangan batin seorang yang sudah banyak makan asam garam dunia. Beng San cepat bangkit dari tidurnya, mengusap air matanya kemudian menjatuhkan diri berlutut, kakek yang baik, agaknya kau yang telah menolongku dari dalam air. Kakek itu memegang pundak Beng San tadi ku kira kau ikan besar yang tersangkut di pancinku. Aku sudah girang sekali, mengira mendapat ikan yang besar sekali, tapi ketika ku tarik. Kau kecewa karena hanya aku, sambung Beng San tak dapat menahan kata-katanya ini karena melihat sikap tukang pancing itu lucu dan jenaka. Hahaha, tidak demikian. Aku malah lebih gembira, pertama karena tanpa ku sengaja aku dapat menolong seseorang dari kematian, kedua, aku nakal mendapatkan kawan baik untuk bekerja sama mencari ikan. Eh, anak nakal, siapa namamu dan kenapa kau hendak menyayangi ikan-ikan di air, berkeliaran di dalam air sungai Wong Ho? Melihat sikap kakek itu dan mendengar kata-katanya yang jenaka, sebuah pikiran baik menyelingap ke dalam otak Beng San mengapa tidak? Akan aman dia kalau berada di dekat kakek ini, menyamar sebagai tukang ikan, setiap hari diperau mencari ikanlah bisa menyembunyikan diri dari songbun KWI dan yang lain-lain. Tentu mereka itu tidak ada yang mengira bahwa Beng San, anak yang mewarisi Im Yang Sin Kiam dan yang mengetahui tempat persembunyian Lotong Soli telah menjadi nelayan. Kakek yang baik hati, namaku Siao Kui, setan kecil, sebatang kelo di dunia ini. Kalau kau mau mengambil aku sebagai pembantumu, ahaha, kakek yang baik, setiap malam aku akan bersembahyang kepada dewa-dewa sungai supaya kau diberi umur panjang dan banyak rejeki. Kakek itu tertawa bergelak, terlihat mulutnya yang tidak bergigi. Hahaha, siapa butuh umur panjang? Tentang rejeki, asal kau mau benar-benar membantuku, tentu banyak ikan dapat diangkat ke perahu. Kakek itu adalah seorang nelayan tua bernama Gankai, seorang dunda tua yang juga hidup sebatang kelo, malah tidak mempunyai rumah tinggal, rumahnya ya perahu kecil itulah. Maka sungguh tepat sekali bagi Beng San untuk tinggal bersama kakek dan ini, karena selain terjamin hidupnya, dia pun dapat bersembunyi dan setiap saat dapat berlatih ilmu silat dengan amat tekunnya. Lah mengambil keputusan untuk berlatih dengan giat. Setelah sempurna kepandainya, dia akan mengunjungi Lotong Soli, kemudian lah akan mencari ayah bundanya, dan juga kakaknya lah tidak tahu lagi nama orang tuanya, juga dia tidak tahu lagi nama dusunnya, Tetapi asal dia menjelajahi dusun-dusun di pinggir sungai di sekitar kelenteng Hok Tiantong, masa tidak akan dapat dia temukan. Otaknya berpikir, hatinya berharap, namun takdirlah yang menentukan. Setiap orang yang mengingat-ingat masa lampau, mengenang kembali masa lampau beberapa tahun yang lalu, akan mendapat kesan betapa cepatnya jalannya seng waktu. Penulis sendiri tiap kali mengenangkan masa kanak-kanaknya yang sudah puluhan tahun yang lalu, selalu merasa seakan-akan masa itu baru terjadi kemarin-kemarin ini, serasa masih membayang di pelupuk matu ketika bermain-main dengan anak-anak lain, mencari ikan-ikan kecil di sungai, atau tiduran di punggung kebau, atau bermain-main di bawah air hujan. Memang waktu berlalu amat cepatnya, sampai-sampai tidak terasa oleh manusia di dunia. Begitu pula dengan jalannya cerita ini. Baru saja kita mengikuti pengalaman-pengalaman bengsan, sebentar kita tinggalkan, eh, tahu-tahu delapan tahun sudah lewat dengan amat pesatnya. Selama itu, Tiongkok mengalami kekacauan terus-menerus. Bahkan kekacauan ini juga mempengaruhi keadaan penghidupan dalam istana. Pangeran-pangeran yang berkuasa saling memperebutkan kekuasaan, saling berkomplot dengan para pembesarbu, militer, saling jatuh-menjatuhkan sehingga dalam jangka waktu kurang lebih 25 tahun, 1307-1332, saja pemerintah Goan, Mongol, ini sudah berganti kaisar sebanyak delapan kali. Ketika cerita ini terjadi, raja terakhir yang menduduki tahta adalah Kaisar Santi. Di bawah tekanan Kaisar Santi inilah penghidupan rakyat teribumi, Han, amat tertindas dan tidak tertahankan lagi. Mulailah timbul pemberontakan di sana-sini, yang terbesar dan terkenal adalah Partai Teratai Putih, Pek Lian Pai, yang pada awal mulanya hanyalah merupakan pemberontakan dari para petani di utara yang sudah tidak kuat lagi menderita penindasan para hartawan dan bangsawan setempat. Lama-kelamaan partai ini menjadi makin kuat, bahkan lalu diikuti atau dimasuki pula oleh orang-orang gagah dunia Kang Ong sehingga merupakan kesatuan yang amat ditakuti oleh bangsawan-bangsawan Mongol. Pemberontakan-pemberontakan kecil pecah di sana-sini, satu dihancurkan timbulah dua, sehingga semenjak Kaisar Santi naik tahta, Kaisar ini tidak pernah mengenal apa yang disebut taman dan damai di Tiongkok. Banyak pendekar-pendekar dan pahlawan-pahlawan tercatat namanya dengan tinta emas di lembaran sejarah, misalnya Liu Lotung, Kok Ciseng, Tio Secang, Tan Ye Uliang, dan masih banyak lagi orang-orang gagah yang memimpin rakyat untuk menghalau kaum penjajah Mongol dari tanah air mereka. 30 tahun lebih pemberontakan-pemberontakan ini berjalan, semakin hari semakin hebat sehingga akhirnya, seperti tercatat dalam sejarah, pemberontakan-pemberontakan inilah yang akhirnya menumbangkan kekuasaan Mongol yang menjajah daratan Tiongkok hampir 100 tahun lamanya. Seperti telah disebutkan di atas, waktu 8 tahun berjalan dengan amat cepatnya dan saat itu keadaan masih penuh dengan kekacauan yang diakibatkan oleh pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintah Goan Tiau. Pada suatu pagi ya Rik Cerah, di sebuah di antara puncak-puncak pegunungan Chin Linsan, di depan sebuah goa yang dinamakan goa ular, tampak seorang pemuda tengah berlutut di depan seorang kakek yang sudah tua sekali. Kalau baru melihat saja orang tentu mengira bahwa kakek ini bermata lebar, akan tetapi setelah lama memandang dan melihat bahwa matu kakek itu melotot tak pernah berkedip, akan tahulah orang bahwa dia adalah seorang kakek yang buta matanya. Rambutnya yang putih panjang riap-riapan di kedua pundaknya. Muka dan tubuhnya hanya tinggal kulit membungkus tulang belaka. Ada pun pemuda yang berlutut itu nampaknya terharu sekali. Mohon Lociampua sudi memberikan maaf sebesarnya karena Teocu telah meninggalkan Lociampua bertahun-tahun. Ternyata Lociampua masih berada di sini dan dalam keadaan menderita, terdengar pemuda itu berkata sambil memandang tubuh yang kurus kering itu dengan perasaan kasihan. Kakek itu bergoyang-goyang tubuhnya, seperti jerami kering yang tertiup angin. Mulutnya bergerak-gerak beberapa lama, baru terdengar dia berkata perlahan. Ah, anak baik, alangkah bahagia rasa hatiku akhirnya dapat mendengar suaramu. Akhirnya kau datang juga, hampir aku tak kuat lagi menahan. Kakek itu kemudian duduk bersilah dan merabah-rabah pundak pemuda tadi. Beberapa kali merabah-rabah kemudian kakek itu berkata penuh kekaguman, hebat, dahulu aku pun tak sekuat engkau sekarang. Kakek itu lalu mengeluarkan sepasang pedang yang berkilauan cahayanya, memberikan sepasang pedang itu kepada pemuda tadi. Sepasang mata pemuda itu berkilat-kilat tajam ketika dia melihat sepasang pedang inilah menerima sepasang pedang itu, memeriksanya dengan teliti lalu bertanya. Loh Ciam Pual, betulkah sepasang pedang ini yang bernama Leong Cu Siang Kiam, sepasang pedang yang selama puluhan tahun diperebutkan orang-orang gagah di dunia kengong? Kakek buta itu tersenyum. Beng San, apakah kau sudah lupa lagi? Bukankah dahulu kau pernah melihatnya, bahkan pernah menggunakannya pada saat kau berhadapan dengan Songbun Kwei dan Hek Khawe Akwibo? Inilah Leong Cu Siang Kiam, pedang peninggalkan sepasang pendekar yang sakti, yaitu pendekar sakti Siye Chin Hai pada ratusan tahun yang lalu. Pedang ini asalnya dimiliki seorang pendekar yang terkenal sebagai seorang raja pedang. Oleh karena itu, pada zaman sekarang ini hanya kaulah, Beng San, orang yang berhak menggunakannya, sebab hanya kau yang menjadi ahli waris Imbiang Sin Kiam Sud. Hayo, berdirilah, dan kau mainkan Imbiang Sin Kiam Sud untukku. Kakek itu terengah-engah, nampaknya sangat tegang dan gembira sekali, perasaan yang memberi pukulan hebat pada tubuhnya yang memang sudah amat lemah. Orang muda itu setelah menimang-nimang kedua pedang tadi, yang panjang di tangan kanan sedangkan yang pendek di tangan kiri, lalu bangkit berdiri, meloncap agak jauh ke tempat yang luas di depan goa itu, kemudian dia bersilat dengan amat cepat dan sigap. Sepasang pedang itu berkelebat menyambar-nyambar ke kanan kiri, depan belakang, dan atas bawah seperti dua ekor naga yang sedang bermain-main di angkasa. Mendadak muka Lotong Soli yang sangat kurus itu menjadi pucat pasi. Kedua lengannya dikembangkan, kedua tangan seperti hendak mencengkeram ke depan dan dia berteriak, penuh kepahitan, Terdengar suara ketawa, angin sambaran pedang terhenti dan Lotong Soli tidak mendengar apa-apa lagi, tanda bahwa orang muda itu sudah pergi jauh. Beng San, sia-sia aku menanti sampai tahunan, aduh, mataku yang buta, celaka, kakek ini terhuyung-huyung, wajahnya makin pucat, dia mendekap dadanya lalu roboh tertelungkup di depan goa itu. Dari puncak Chin Lin San itu, bayangan pemuda tadi dengan amat cepatnya dan ringannya seperti melayang-layang turun dari jurusan utara. Sepasang pedang tadi tidak kelihatan dia bawa lagi karena sudah dia semunyikan di balik jubah luarnya yang panjang. Terima kasih telah menonton!